Hai selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya Selamat pagi ya untuk teman-teman semua yang berkenan menyaksikan kanal ini di semoga kita semua dalam kondisi sehat ya di masa pandemi ini baik kembali lagi di video hari ini jadi kita akan membahas mengenai aset kripto ya jadi memang pembahasan mengenai aset kripto ini tidak pernah berhenti jadi kalau kita lihat beberapa informasi terkait aset kripto hari ini atau beberapa pekan terakhir itu menunjukkan penurunan harga ya tapi meskipun terjadi penurunan harga para investor aset kripto itu masih yakin bahwa aset kripto adalah investasi masa depan dan bisa memberikan imbal hasil yang besar gitu tapi di video kali ini kita tidak membahas mengenai aset kripto sebagai alat investasi ya kita akan mencoba mencari informasi apakah ada aset kripto yang ramah lingkungan karena selama ini kan isu terbesar dari aset kripto misalkan Bitcoin gitu ya itu adalah ketidakpekaan aset kripto terhadap isu-isu lingkungan gitu jadi kita di video ini akan mencoba membahas ada sih atau ada tidak beberapa aset kripto yang memang secara mungkin sistemnya atau secara proses pembuatannya itu memang sesuai dengan atau mendukung konsep green gitu ya atau mendukung isu-isu lingkungan gitu ada sih atau ada tidak aset kripto yang seperti itu gitu ya kita akan coba membahasnya di video kali ini ya jadi kita mulai saja video hari ini oke jadi ini saya temukan ya di laman resmi liftscore.com jadi ini membahas mengenai 16 cryptocurrency yang sustainable gitu ya atau yang mendukung isu-isu lingkungan jadi selama ini kan kita mendengar isu lingkungan itu tidak pernah sesuai ya dengan dengan konsep aset kripto tapi di sini kita bisa membaca bahwa ada beberapa aset kripto itu yang memang sustainable atau yang sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan seperti itu ini disusun tanggal 22 Juni 2021 ya jadi bagi teman-teman yang tertarik membaca nanti silahkan dibuka website resmi ini kemudian ini disebutkan ya di paragraf pertama ini bahwa bitcoin itu shocking environmental impact in recent months jadi bitcoin itu memberikan dampak kepada lingkungan ya atau isu-isunya itu memang besar sejauh ini kepada lingkungan dan memang di sini sudah disebutkan ada beberapa aset kripto yang memang sesuai dengan isu lingkungan atau mungkin memang disusun aset kripto itu untuk mendukung isu lingkungan ya nanti teman-teman bisa membaca secara lebih jelas awal dari para website ini kemudian kita mulai saja ada beberapa aset kripto yang sustainable dikatakan di sini yang pertama itu adalah solar coin kodenya adalah SLR jadi solar coin ini adalah aset kripto yang global desentralisasi dan bebas dari pemerintah manapun ya disebutkan seperti itu kemudian kita bisa memperdagangkan solar coin ini cuma yang menariknya bahwa apa namanya very viable produce solar energy gitu jadi aset kripto yang dipergunakan untuk dalam tanda petik mungkin dalam transaksi untuk energi matahari ya jadi kalau teman-teman ingin tahu silakan nanti di klik bagian nama ininya nama aset kriptonya kemudian dibuka di webnya maka di tab baru maka kita akan bisa masuk ke website resmi dari solarcoin.org nah ini kita sudah bisa melihat ya bahwa ternyata penggunaan aset kripto sekarang sudah banyak sekali jadi solar coin is a cryptocurrency that incentives a solar power planet gitu jadi ini dipergunakan untuk transaksi misalkan untuk energi surya gitu ya atau energi matahari gitu jujur saya belum membaca ini lebih lanjut nanti kita akan coba membacanya sama-sama jadi bagaimana cara mendapatkan solar coin ini caranya kemudian dia berjalan dalam apa ya ini mungkin sistemnya nah itu nanti teman-teman bisa baca spending solar coinnya ini dan seterusnya jadi menurut teman-teman di komunitas aset kripto selama dia memiliki website resmi kemudian kita bisa membaca white papernya atau membaca atau tahu siapa pembuat dari aset kripto ini mungkin di masa depan dia bisa dipergunakan dalam kompleksitas transaksi yang lebih luas jadi kita sudah tahu sekarang ada aset kripto yang bisa dipergunakan untuk transaksi energi di sini ya solar energy khususnya jadi silahkan nanti teman-teman masuk ke solarcoin.org kemudian kalau kita sebagai investor tentu ingin melihat bagaimana ya cara kerjanya nah ini ada how it works jadi ini menarik bahwa membuat satu solar coin untuk setiap megawatt itu dihasilkan dari teknologi solar gitu ya atau matahari gitu mungkin jadi ini menarik karena kita juga belum tahu ini ada hal yang baru ya saya juga baru tahu ada namanya solar coin jadi nanti silahkan teman-teman membaca kemudian kalau kita lihat mungkin pergerakan harganya ya di coinbase nanti kita akan bahas coinbase ya teman-teman mungkin belum ada yang banyak yang tahu ya atau juga sudah ada yang mengetahui coinbase ini adalah salah satu bursa ya bursa perdagangan aset kripto yang sudah go public atau terdaftar di bursa saham Amerika Serikat jadi setahu saya ini adalah satu-satunya ya masih satu-satunya bursa perdagangan aset kripto yang terdaftar di bursa saham kalau di Indonesia itu isunya adalah toko kripto ya tapi kita masih menunggu lah karena yang terbaru kan infonya yang IPO itu sudah ada dan Bukalapak juga mau IPO di bursa saham kita jadi nanti mungkin kita akan bahas apa itu coinbase ya jadi ini harga dari solar coin price ya kita belum bisa membeli atau memperdagangkan solar coin ini karena ini masih not support by coinbase jadi kalau teman-teman buka coinbase dan nanti ada tulisan aset kriptonya is not supported by coinbase berarti itu belum bisa diperdagangkan atau diinvestasikan di coinbase kalau kita lihat harganya itu ini dari 2014 ya kalau kita lihat kalau kita klik all ini ternyata solar coin ini sudah ada dari 2014 ya ini September 2014 dan harga tertingginya itu adalah 35.000 rupiah 35.000 ya karena IDR kan itu rupiah ya 35.000 di 14 Januari tahun 2018 berapa ini ya 18 berarti ya kemudian grafiknya seperti ini dan kalau kita lihat satu bulan terakhir dia grafiknya seperti ini jadi sekarang harganya 57 rupiah kalau kita lihat yang paling tinggi dia di paling tinggi di 35.000 rupiah sedangkan kalau hari ini satu jam terakhir dia harganya di 57 rupiah jadi memang mungkin solar coin ini belum populer dan kita belum tahu pasokan di pasarnya berapa likuiditasnya seperti apa tapi kalau kita lihat secara grafik keseluruhan ini volatilitasnya rendah ya karena dari 2018 dia harganya ya cenderung trennya turun jadi teman-teman silahkan ingin tahu solar coin silahkan dibaca ya kemudian kita lanjut ke berikutnya yang kedua itu ada bitgreen jadi bitgreen ini ditemukan tahun 2017 akhir ya sebagai respon dari dampak lingkungan bitcoin jadi bitgreen ini mungkin bitcoin green gitu ya jadi bitcoin yang lebih hijau lagi yang lebih mendukung aspek lingkungan kalau kita ingin lihat silahkan di klik open link new tabnya kemudian kita masuk ke website resmi dari bitgreen ini yaitu bitg.org jadi isunya adalah sustainability on the blockchain jadi memang isu keberlanjutan ini menjadi isu yang krusial ya setelah di akutansi ada sustainability accounting ada ESG ada carbon accounting ada climate change accounting dan sekarang ada sustainability on the blockchain mungkin teman-teman yang memahami bagaimana cara kerja blockchain mungkin bisa memberikan komentar seperti apa kalau dia menerapkan konsep keberlanjutan ya karena ini menarik sustainability on the blockchain ada juga nanti aset crypto namanya polkadot ya kalau teman-teman dipakai aplikasi peluang itu akan muncul dua jenis aset crypto yang baru di peluang ya yaitu binance dan polkadot kalau tidak salah jadi disini isunya adalah mobile impact wallet ESG and impact investment platform blockchain as a service jadi blockchain adalah sebagai media untuk melayani gitu ya nah cuma yang saya belum pahami disini adalah bagaimana teknologi blockchain ini bisa memiliki konsep sustainability ya ini ada mobilenya juga ada aplikasi mobilenya juga oke nah ini saya belum banyak memahami ya yang sustainability on the blockchain ini mungkin nanti kita akan cari artikel ilmiahnya bitgreen ini menarik berarti dia disusun sebagai respons terhadap isu bahwa aset crypto spesial kan bitcoin itu tidak ramah lingkungan berarti ada aset crypto yang ramah lingkungan salah satunya bitgreen ini karena dia menerapkan sustainability on the blockchain gitu ya cuma ini informasinya masih terbatas kita nanti akan cari artikel ilmiahnya yang terkait dengan sustainability on the blockchain kemudian kalau sebagai investor kita tentu ingin melihat bagaimana pergerakan harganya kita lihat di coinbase karena biasanya di aset crypto yang secara global itu ada di coinbase ya sepengetahuan saya oke kita klik all dulu ya oke dia adanya di 2017 tadi ya akhir 2017 harga tertinggi dia di 137.593 rupiah dan kalau sekarang ya turun ini ada harganya sekarang adalah 3.189 di 24 jam terakhir ya market capnya 38 bilion berarti triliun ya 38 triliun nah ini sirkulasinya yang ada di global ya itu sekitar 19,9 juta bitgreen kalau saya tidak salah ya jadi ini juga belum ada di coinbase it's not supported by coinbase jadi belum bisa diperdagangkan di coinbase tapi kita bisa lihat harganya ini nampaknya belum bisa dijadikan aset investasi ya karena dari 2000 Desember 2018 sampai sekarang dia masih lurus-lurus saja harga dari bitgreen tapi kita tidak tahu ke depannya kalau blockchain dengan sistem sustainability ini booming dipakai oleh banyak transaksi keuangan dan seterusnya akhirnya atau transaksi yang lain gitu atau mekanisme yang lain akhirnya ini mungkin bisa naik gitu jadi memang di aset kripto ini kita tidak tahu yang mana akan muncul ya tapi paling tidak pengetahuan kita bisa tahu oh ada ternyata blockchain yang berbasis konsep sustainability seperti itu jadi itu yang menarik ya bahwa kita sudah tahu ada solar coin sekarang yang berbasis energi surya mungkin ya solar coin solar energy gitu kemudian ada bitgreen sebagai jawaban dari bitcoin yang memiliki dampak lingkungan yang sangat tinggi kemudian yang ketiga ada cardano nah cardano ini memang sudah umum ya di beberapa platform perdagangan aset kripto di Indonesia juga ada cardano jadi cardano ini dikembangkan ya oleh co-founder dari ethereum yaitu charles hoskinson kita lihat website resmi dari cardano ya kemudian how it worksnya itu cardano itu lebih efisiensi energinya lebih besar ya dibandingkan bitcoin karena menggunakan mekanisme konsensus proof of stick gitu jadi memang teman-teman yang memahami mekanisme dari blockchain ini silahkan ditulis di kolom komentar apa itu proof of stick jadi itu cardano-nya website-nya mungkin lebih lengkap ini ya cardano dibandingkan yang dua tadi jadi tagline-nya adalah making the world work better for all gitu ya di sini belum dituliskan nah ini ya proof of stick and oroboros the most environmentally sustainable blockchain protocol jadi protokol blockchain yang lebih sustainable secara lingkungan jadi isunya memang masuk isu lingkungan ke dalam website resmi dari cardano ini mungkin nanti kita akan baca bisa dipakai di apa saja nih sistem atau teknologi cardano ini ya jadi ini lebih lengkap ininya website-nya kemudian kalau kita lihat di coinbase kita lihat bagaimana fluktuasi harga dari cardano ini ya atau kodenya ADA oke jadi karena dia tidak ada supported berarti cardano ini bisa diperdagangkan di coinbase kalau kita klik all dulu nah ini ya jadi harganya dalam dua tahun terakhir itu dari 2018 sampai 2020 itu selalu lurus tapi begitu naik ke Januari dia mulai naik harga tertingnya sekarang adalah di 20 di 35.143 rupiah untuk satu cardanonya kalau di 24 jam terakhir ya harganya trendnya naik kalau satu pekan terakhir trendnya seperti ini kalau satu bulan trendnya turun market tiapnya adalah 630 triliun volume yang diperdagangkan selama 24 jam terakhir 49,8 triliun dan sirkulasinya itu adalah 31,9 bilion cardano ya berarti ya karena ini satuannya adalah mungkin ini bilion maksudnya oke jadi ini kalau cardanonya itu bisa diperdagangkan itu ada berita-berita yang terkait di coinbase ya jadi silakan teman-teman yang ingin berinvestasi cardano silakan dibaca lebih lanjut sebelum kita berinvestasi jadi itu aset kripto ketiga ya yang sesuai gitu ya dengan isu lingkungan atau cardano konsepnya adalah ADA kemudian Stellar sudah kita pernah dengar ya mungkin kita cari yang belum pernah kita dengar Ripple ya ini Ripple juga kemarin isunya ya yang ada masalah gitu ya dengan kalau gak salah otoritas bursa gitu ya di Amerika Serikat atau pemerintah Amerika Serikat kita sudah pernah dengar Ripple Stellar dengan Ripple ini sudah pernah kita dengar ya nano nah nano ini ini dia dikatakan disini free cepat dan menggunakan energi lebih rendah dibandingkan bitcoin and cryptocurrency nah sebenarnya saya juga pribadi belum terlalu paham ya indikator dia lebih memerlukan energi itu seperti apa karena dalam pemahaman saya kan mining ya kalau kita baca di beberapa literatur itu kan untuk mendapatkan bitcoin misalkan itu kan mining dan memerlukan komputer dengan konsumsi daya yang besar ya mungkin yang membedakan itu adalah di teknologi blockchain yang digunakan atau di protokolnya dia gitu ya mungkin tapi saya juga masih mencari indikator yang jelas untuk energi yang dipergunakan untuk mendapatkan aset kripto itu seperti apa kalau kita lihat ke website nya nano ini kodenya adalah nano ya mungkin memang menarik sekali ya mempelajari aset kripto ini karena perkembangannya sangat cepat dan kita tidak tahu besok itu ada aset kripto apa lagi yang akan muncul ya ini tulisannya digital money for the modern world gitu ya kita akan lihat apakah dia ada isu keberlanjutan oke ini ditulis eco-friendly without rallying on mining printing or mining nano is sustainable digital money cuma ini tidak bisa kita klik untuk mendapatkan informasi lebih lanjut ini white papernya mungkin akan saya baca belakangan oke jadi ini website nya nano cukup lengkap untuk website dari aset kripto kalau kita sebagai investor kita cek dulu apakah dia ada di coinbase dan kita lihat dulu bagaimana fluktuasi harga dari nano price ini ya oke nano juga belum disupport di coinbase ya jadi kita hanya bisa melihat harganya saja market type nya 9,7 triliun ini volumenya ini sirkulasinya 133,2 juta nano ya kalau kita lihat all nya nah ini dia tertingginya di 500 ribu ya itu di 2 Januari 2018 dan setelah itu bergerak lurus di 24 jam terakhir dia trendnya naik di 1 minggu terakhir trendnya turun 1 bulan terakhir trendnya turun jadi sekarang harganya di 72.316 untuk 1 nano nya oke jadi ini mungkin beberapa potensi aset kripto yang akan booming di masa depan ya kalau dia bisa dipergunakan di sistem yang lebih luas kemudian ada lagi namanya IOTA atau MIOTA wah ini menarik ya ada namanya IOTA tapi website nya tidak dituliskan ya yang resmi ini coinbase nya nah ini perhitungannya ya untuk mendapatkan 1 IOTA ini mungkin teman-teman yang memahami nanti bisa memberikan komentar ada juga namanya EOSU EOS oke ada Tron ada Burst Coin kodenya adalah BURST ada HoloCain atau HoloToken DEVIO DEVIO ini DEVIO atau DEVIO ya DEVIO berarti ya ini baru ya Juni 2021 ini DEVIO HEDRA HUSGRAP HABAR oke ada GACIA ALGORAN ALGO kodenya dan MetaHUS atau MHC jadi ada banyak sekali ternyata aset kripto yang sudah berbasiskan konsep kebelanjutan ya dan juga Ethereum juga dimasukkan oleh website ini ke aset kripto yang berbasis kebelanjutan jadi ada banyak sekali dan kalau teman-teman ingin tahu berarti teman-teman harus membuka membaca satu-satu kemudian melihat white papersnya project apa yang mungkin dia akan ada di masa depan dan seterusnya jadi mungkin teman-teman memerlukan banyak waktu luang ya untuk membaca semua website resmi dari aset kripto ini nah dia dituliskan di sini I learn more about our latest ESG effort oke dia buat namanya Dev ESG oke kemudian oke websitenya sudah cukup lengkap ya ada 20 juta web developersnya yang menggunakan dari Dev EO ini oke oke sangat menarik ya untuk aset kripto berbasis sustainability ini nah kalau kita lihat oh ini belum ada ya di coinbase dev view ini belum ada di coinbase yang sudah ada hollow chain kita lihat hollow chain bagaimana fluktuasi harganya apakah supported di coinbase ya sama ya hollow is not supported by coinbase kemudian kita klik all di sini oke jadi dia mulai naik di 2021 ya sekarang harganya di paling tinggi itu 458 rupiah kalau di satu bulan terakhir trendnya turun ya di satu minggu terakhir trendnya turun satu bulan terakhir trendnya juga turun dan sekarang ada di level 87,92 rupiah untuk satu hollow price oke jadi kita sudah mengetahui ada begitu banyak aset kripto yang berbasiskan konsep keberlanjutan atau dalam tanda petik ramah lingkungan lah karena isunya kan aset kripto itu sekarang memerlukan sumber daya ya terutama energi listrik yang sangat besar dan itu tentu akan menghasilkan berbagai macam permasalahan terhadap lingkungan tapi contohnya tadi ada bitgreen ini kan jawaban terhadap isu environmental impact oleh bitcoin jadi sebenarnya kita sudah harus menyadari bahwa teknologi blockchain ini sudah semakin berkembang bahkan ada aset kripto yang bisa dibuat berdasarkan konsep keberlanjutan ya jadi ini memang luar biasa dan mungkin paling tidak kita mengikutilah informasi yang ada di sini kalau kita belum yakin mungkin oke kita masih wide and see dulu ya untuk berinvestasi di aset-aset kripto seperti ini tapi mungkin tidak mungkin maksud saya tidak mungkin juga bahwa aset kripto ini tidak dipergunakan di masa depan berarti ada kemungkinan bahwa dia juga bisa akan dipergunakan secara luas dalam kompleksitas sistem yang lebih rumit misalkan dan akhirnya dia akan menjadi aset investasi karena kita merasa bahwa aset kripto ini adalah dalam tanda petik investasi untuk masa depan kalau kata-kata dari beberapa komunitas di aset kripto ya jadi tidak salah juga karena memang teknologi blockchain sekarang sudah banyak dipergunakan mungkin nanti kita akan bahas teknologi blockchain dalam konsep akutansi ya atau bagaimana praktek akutansi itu bisa menggunakan teknologi blockchain ini atau mungkin kita juga bisa bahas sedikit mengenai coinbase dan seterusnya oke demikian ya video kali ini terkait dengan aset kripto yang dalam tanda petik ramah lingkungan atau berbasiskan konsep keberlanjutan atau sustainability jadi dari video ini kita sudah mengetahui beberapa aset kripto yang bisa menjawab isu mengenai ketidakramahan ya aset kripto terhadap lingkungan jadi tadi ada solar coin ada bit green ada cardano bahkan ethereum juga dimasukkan tapi untuk aset investasi tunggu dulu jadi silakan teman-teman mengikuti informasinya lebih lanjut proyek-proyek apa yang akan mereka jalankan white papersnya seperti apa dan biasanya coin itu harus terdaftar dulu ya di exchange atau di platform untuk perdagangan untuk bisa kita investasikan jadi teman-teman untuk berinvestasi di aset kripto yang tadi saya sebutkan ditunggu dulu nanti kita tunggu informasi berikutnya atau proyek-proyek apa yang akan mereka kerjakan baik demikian video kali ini mengenai aset kripto yang dalam tanda petik ramah lingkungan ya semoga bermanfaat untuk teman-teman lain silakan sebarkan video ini dan sukai jika bermanfaat dan saya tunggu kritik dan saran serta komentar di kolom komentar ya untuk membahasan di aset kripto berikutnya mungkin di video berikutnya kita akan membahas mengenai coinbase dan juga teknologi blockchain dalam praktek akutansi jadi semoga bermanfaat nanti untuk teman-teman semua baik terima kasih telah menyaksikan video ini semoga selalu sehat ya di masa pandemi ini dan kita akan kembali lagi di video berikutnya ya terima kasih selamat menikmati